Hai kejajahannya yang paling waktu apa jembatan masih ambruk itu kan belum dipanggil ada ya ada yang melihat di sini di atas jembatan untuk duduk sini biasanya melihat sosok misalkan goib gitu bentuknya kuntilanak apa pocong apa yang lain ya kuntilanak kuntilanak terus kotor kata kotoran katanya atau orang-orang di bumi dulu istilahnya di sini tuh ada siluman silakan siluman buaya putih Apakah itu benar menurut istilahnya dari para lelulu disini menguap misteri yang ada di kali-pali-pali yang menguap misteri dikali kemali bahasanya dikali kemali sendiri silakan banyak istilahkan sosok-sosok siluman contohnya kayak siluman buaya putih sama siluman-siluman ular apalagi penunggu yang terbaru itu mungkin katanya ada untuk istilahnya mitos untuk istilahnya mitos barang siapa istilahkan yang menikah diseberang sana untuk seberang sini itu itu harus sisanya dikasih syarat dan syarat ayam satu pasang buduk dilemparkan di kali Oke terima kasih sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh menurut saya itu memang disini ada yang pernah ada pas kesenian masang dieselnya disini biasanya ada yang rusak yang rusak siapa siapa nggak percaya otomatik ya terjadi sama saya katanya orang yang inter ya nanti sih gua aja nggak ada penggunaan namanya pengarutin sampai-sampai kalipah jadi orang-orang tanya saya penghuni nya penghuni nya sendiri yang yang ada di jembatan maka kita batu silumlah sama siluman buaya putih apakah itu Oh bener Bapak itu bener ya gimana ketahuan saya itu memang ada banget makanya itu dari saya kan sering bilang ya sama-sama orang yang rukasi itu jangan 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 pakai sepak saja kalau bapak menawar bapak menawar bapak menawar bapak asli penduduk sinasasi terima kasih Pak udah berkenan saya silahkan datang ke tempat bapak terima kasih banyak sejarah penduduk pedukuan diet berarti hampir 75-75 sampai ya keinginan penduduk ke Dungabat memang diinginkan pengen waktu belum ada jembatan kan teman supaya ya sangat menderita lah iya mau mengangkat apa-apa sampai pakai perahu subuh di waktu belum ada perahu yang besar raunya cuman muat empat orang-empat orang banyak kejadian sampai form sampai tenggelam pernah ada pesen yang kesini ya pulangnya itu sampai tenggelam sampai ada yang meninggal dibangunnya dari tahun berapa tahun 2016 istilahnya kejadian-kejadian yang ada di jembatan sendiri konon katanya istilahkan jembatan sendiri tapi memperlukan namanya dombal apakah itu mitos-mitos apa itu kan sebatas kebenaran menurut saya itu memang disini ada memang ada yang pernah ada apa kesenian ke sana itu masang dieselnya iya bisa itu kan ada yang bilang Mas jangan di sini kalau sini biasanya ada yang rusak yang rusak siapa ya jangan kepercaya otomatik ya terjadi memang diesel sebesar cigar Oh kejadiannya gitu Pak ya sama katanya orang yang pintar ya memang disitu ada penghubinnya ada penghubinnya namanya Pema Rutin sama ibu kalipat ketahuan saya itu memang ada di sana makanya itu dari saya kan sering bilang Oh sama-sama orang yang rusaknya itu jangan-jangan pakai sepak saja kalau di sana kalau pakai sepak saja itu ada yang marah ke sana yang namanya ibu kalipat itu baik-baik ya di waktu pakai perahu itu sering ada orang yang di ketahui mulai ketahui jangan dipercayain tapi dihargai dihargai cuma satu aja itu aja Allah swaduh karena percaya itu namanya jaman bunuh dunia tipuang kegung abad katanya itu kedung ambat asal-masal dari kedung ambat karena bisa ketahuannya orang-orang bunuh dunia tua itu kalau ada orang bawah bangku bangku dikali itu kalau berarti bayanya pada merambut tuh nih kedung abad kedung selong kedung subur ke waksaraga kursar tinggal itu namanya suatu terkenal jadi akhirnya lama-lama itu kan berapa nah akhirnya jadi jadikan kedung abad ya tinggal jadi iya lebih abad asal-masal di pedung ambat ambat asal masyarakat kita masuknya kedupuan gunung menikah runtuh kadisinya orang dari sana-sane itu enggak ada yang asli dari orang sini jadi orang pelayun semua pelarian itu larian-pelarian akhirnya kan di sini burung pun akhirnya ketahuan kan juga pulang kemana lagi ya karena disitu ya masih ruwet jaman-jaman berani ya jangan lupa gitu kan nggak ada orang yang tentam lah gitu jadi ngumpet pada ngumpet jadi sambil pertanian pertanian nanti nganem apa nganem apa untuk makan sehat kemudian sampai kehidupan sampai anak putuh sekarang menikmati ya sampai dibikinkan jembatan kepada pemerintahkan Alhamdulillah eh siaduh merasa bangga lah gunanya perlu-perlu dihadrui orang-orang yang sudah meninggal dirinya hadiah katehannya ini saya kegiatannya jamnya kamu bisa itu Alhamdulillah kasihanlah kepada orang-orang yang apa ya terudah mulu gitu ya semua karena perjuangan luar biasa luar biasa luar biasa luar biasa orang punak gitu ya Alhamdulillah saya cuma cuman pengetahuan saya cuman sekitar saja terima kasih awar ya dengan Pak Munawar sendiri kan Oke terima kasih semuanya sahabat kacilover semuanya salam santun selalu Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Mata batin saya ini memang lokasinya sangat angker lah jadi dihuni oleh siluman-siluman khususnya buaya putih ini di sebelah kanan saya ini ini ada kerajaan jadi kerajaan siluman buaya putih ada ini biasanya bisa menjelma perempuan cantik seperti itu dan juga sebelah sana ada itu siluman ular yang sebelah sana sebelah sana 9 siluman ular besar itu lebih bisa sepohon kelapa bisa sekereta api bisa di sana itu yang naikin ada orang hitamnya di sana sebelah sana siluman bayi putih seperti ini biasanya dia akan menjelma seperti itu jadi orang-orang perempuan mungkin Allah alam apa namanya mungkin dengan warga sini nggak mengganggu ya enggak enggak tapi kalau pendatang biasanya mengganggu Pak ya kalau orang bikin ular yang penting orangnya jangan bikin ular ke sini nggak papa tapi orang ada orang sininya aja bikin ular yang enggak enggak itu pasti dia itu marah artinya sama selama kehidupan penduduk warga tempat disini dulu dulu pernah ada sejarah situ ini kan apa namanya ini kan siluman-siluman sering naik Pak sering naik mungkin kalau ada orang hajatan apa sih naik sini nggak ya impi turut sejarah dulu-dulunya di waktu di sini ada tukang alir tukang alir itu memang ada kalau ada orang hajatan itu memang pada kondangan tapi yang tahu tukang alirannya aja orang umum nggak tahu ya nggak melihat biasanya kan silumannya sini kalau apa namanya kondangan ke warga Pak itu kan biasa kalau siluman buaya itu biasanya kan nggak dininya Pak ya nggak ada garisnya ya di sini memangnya katanya begitu itu ya tapi yang naik seperti itu kadangnya seperti itu juga ya itu tiba masalah buaya-buaya memang ada ada orang tahu tapi di sini kan cuman nggak ganggu lah oh nggak ganggu kemarin aja sekarang itu ketiga ini kan ada yang tahu ya teman saya katanya si Ros itu tahu katanya lagu nih bikin darah nih kayu jebule buaya-buaya tapi enggak jadi karena disini mungkin sudah ini memang luar biasa siluman kerajaan jadi artinya kerajaan siluman buaya putih ini dikali pemali cepatnya jadi ini apa namanya yang menjelma laki-lakinya juga ada tapi yang sering muncul itu yang perempuan yang perempuan sangat cantik dan juga apa namanya bukalipah ya siapa namanya ibu kalipah ini jadi menjelma sesok ibu kalipah seperti itu tapi memang apa namanya tidak mengganggu untuk warga yang banggu sebelah sana itu yang siluman ular sebenarnya iya yang sebelah sana yang mengganggu jadi sebelah kiri lah nih bagi dia mengganggu di pojokan sana jadi mohon doanya semoga kami dari karanjaga dan semoga pemisah karanjaga dimanapun anda berada selalu dijalanku oleh Allah Subhanahu Ta'ala Alhamdulillah Assalamualaikum 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 Bisa jawab salmi akwam Orang Sampai arahnya siapa? Arahnya siapa? Kenapa? Ya Kemeni sekarang jagat Kemen pentakon lah Jadi Sampai siapa? Sejarah kan anak Bawaya putih Jadi Sampai 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 siapa? Sampai siapa? Sampai siapa? Sampai siapa? Sampai siapa? Sampai siapa? Semoga siapa? Sampai siapa? Bawai putihnya duduk Si meneh apa? Nyong undang nyai kalipah sampai si manjing Mas itu pun primen Ya lu ke primen, apa? Sampai meneh apa? Eh? Orang undang sampeannya nyai sunik nyong Nggak nggak ini Oh nyai nek Arane nyai sunik Berarti nyai kalipah ya Dan ini sampean galak nemen Ngegas hari ngomong Hari ngomong aja ngegas Tujuannya apikur pengen ngerti sejarah ini ke Dungabad Kayak gue, ini kan kerajaan Sampai kan sering ngatonin wong kayak gue Gemin-gemin sering mendatakon Anak wong hajatan sering kondangan kayak gue Iya Apa aneh gue Sampai kan sering ngomong aja ngegas Gemin Ya Karo Anak gue sampean ya Hmm Ake sini siluman ulahirang sih Siapa? Eh? Dame Siapa? Dame Dame Hmm Ya karo sampean musuhan apa beli? Dame Dame Kono Kono Lampu Sampai kan Awe informasi apa namanya ya Nyai Suni Hah Pubar Bubar Ya bubarnya memang kau ya Sampai dia informasi disit Ini kene ya Hai ya jujur bentuk jawa-jawa yang bener ini sama baik-baik sih manggung ini Sampai kalau anu nyai halipah ah Sapa maning hai 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 berapa bernyai jawa-barni sama norak ganggu masyarakat noraya ora ya iya 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 tadi sing singgal gue sing siluman udah gue iya jawabnya ngomong-ngomong ngomong-ngomong ya ini tidak bisa apa memberikan banyak informasi nyai suni jadinya isu ini apa namanya ibu daripada halipah tidak bisa memberikan informasi yang banyak ini hai 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 muruk-muruk ya orang-orang Assalamualaikum jawab bisa pakai nah udah harangnya siapa meh ha ha amin kami menepan apa nah menebarn ya mengkobu barengnya metekannya apik-apik ya tekannya apik-apik orang pengganggu sampai pengen menelusuri tok siapa sih manggone gedung abad yeh ini jembatan gedung abad ya awet gemene kan terkenal angker sering ngaton ya sini buahnya putih berarti sih sering ganggu punggung kita sampean ya gaya-gaya sering manan sering undang-undang sering undang-undang ya sampean ya primen sering mangan iya alimangan primen alimangan oh arimangan dapatkan alimangan ih dileles dileles ya ini siluman ular yang hitam yang di sebelah kiri yang di pocok sebelah kiri namanya Dami ini yang sering ganggu jadi kalau ada orang lewat kadang-kadang sering ganggu nih kadang-kadang orangnya tidak dimakan di tidak dimakan di sungai tapi juga kadang sering kesambet mungkin pulang ke rumah sakit seperti itu nih iya terus primen sampean bisa ningganggu penge ke primen hmm diapa apa Dami Dami siluman ular ini yang namanya Dami yang ada di jembatan sebelah kiri jembatan gedung abad kali pemalimang kali pemalimang ini sangat terkenal sangat angker auranya sangat kuat energi negatifnya lah memang tempatnya para siluman seperti itu salah satunya di gedung abad tempatnya ngomong apa informasi apa enggak bubar-bubar emang kau harus Rampung ya 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 penampai apa mani penampai informasi apa mani sampean hmm disana serang ganggu kong sampean pengalimang sering diganggu hmm di band hmm hmm nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge mulai sampe ngaton ya motor 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 ya ngerti beli ajang gangguang ya pemaling di enak pemaling di pemaling di pemaling di pene kamu harus ditakutun ini kucit keng ngomong jadi ngomongnya ngomongnya semenung-baik bisa nih sering enggak ewan kesamba tunggu ngabad ya bisa sering ganggu wong sampe an nawas yang unuman kalau serangan bohong ya berarti memang aneh Kalita raya sampai perempuan enggak ewan kesamba terus beriang ini gue mati gue kurang ajar sampai dia Hai ajang ganggu ya ke warganya nyongkap ini sedulunya nyongkapi gedung abad ya ajang ganggu ngerti beli ajang ganggu ya ya oke naroknya berarti Aryana wong gedung abad so kesurupan apa sampai seksok ganggu ya ini sering ganggu sampe aneh gue iya penglawan ya Ordenmu sampe cuma lah ini kan kalau apa namanya jadi orang-orang yang ke lewat itu kadang-kadang tidak dibunuh di situ adanya di meninggal di sungai itu tapi kadang kesambet ya ditabok atau di kapar pakai buntunya jadi pulang itu kesambet sakit akhirnya meninggal seperti itu mungkin pernah ada yang disurupan ya 5 orang ya waktu pertama yang jembatan buat gagal juga ya meninggal ya jadi waktu jembatan yang pertama dibuat jembatan yang pertama dibuat itu roboh ada yang meninggal 5 orang seperti itu ini ini perbuatannya siluman ular sidami ini yang sering ganggu orang ini banyak kalau yang siluman buah ibu itu kan bersahabatnya idami namanya itu telah nunggu nyai nyekholipah oke aja nakal ya ya iya wong gedung abad warganya nyongkabih sedulunya nyongkabih ya aja nakal sampe aneh ngerti beripada pada umat ya gusta Allah ngerti alamnya sampein bedalah yang berapa yang gerukin kayak? rumah gerukin yang pasir yang gerukin iya berarti berarti saka sih berarti saka sih berarti serem pedukin sampai aneh berarti ia ya sampe-an yearsin ganggu dia bisa ketemu tindak ini orang jagat itu sampai ganggu berarti dibakar rumahnya ditutup baik ya saya ingin mendapatkan warga ini seperti ini tapi mereka akan mengganggu saya ingin menutupkan untuk mereka tidak menggunakan sembarangan orang-orang ini sudah menutupkan jadi ini apa namanya rumahnya di sebelah kiri karena apa namanya didoser buat kakinya tapaknya jembatan makanya dia ngamuk kadang-kadang orang lewat ditabok sampai ke rumah sakit Hai sampai meninggal ya kalau istilahnya kalau halal goib itu kan sakitnya kan nggak kelihatan seperti padahal panas dingin seperti itulah kalau kena seperti jin seperti itu nanti tau-tau menggigit terus meninggal seperti itu mati mudadak seperti itu kita setempatnya dia sering ganggu ya aja nakal ya ya luka-luka ini apa sih doser mesinnya doser mereka tinggal sing nakal kan doser duduknya bisa di luk baik iya malotan mesinnya aja nakal kalau warga kena ya warga kena orang arti dendam dendam orang bisa kayak kue ya pacar nakal lah ya dendam di pakar video ini sering mengganggu masyarakat kedua batu ini kadang melalui proses sakit melewat atau pulang ke sampo seperti itulah kadang ada yang sampai meninggal seperti itu ini ini karena tanggapan konsidennya sih yang beledakna mesin siapa nah soalnya malik tumpang pontang siapa malik tumpang ading jadi ini pernah apa namanya ada mesin diesel sampai pecah jadi dua mesin diselnya ini perbuatannya dami ini siluman ular yang sangat besar ini yang sangat nakal bahkan di situ ada tapaknya kaki jembatan fondasinya jembatan halipan panik adung abad rumahnya dari sini jadi ini merasa mesin 36000 kaget apakah coba eh 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 Riley sungul ya Hai platnya t нал ça caro warga kageteko bedung abad ya hapa bakteri menek aja pernah kal tujuannya bener orang kan ganggu karena jembatan gue untuk menolong semua orang yang yang mau lewat lawan kali ini banjir kan enggak bisa nyabrang ya peraunya bujok nggak bisa nyabrang lagi dibikin jembatan itu sudah diputuskan kalau pemerintahan jadi orang bisa nakal sama aja ya men ya bisa aja nakal ya Mangan apa-mangan apa Oh iya aja aja mau mediatornya nyong ya awasnya Orman ya aja mau mediatornya nyong ya balik ya Eh cukup ya bisa balik ya balik guys balik ya änge tuh Any the psah好了 ya eh 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati